Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ibu-ibu semua di rumah Jumpa lagi di channel Resep Sehat Mama Ana Pagi ini saya mau berbagi Ide jualan lagi Yaitu Spaghetti ekonomis Atau bisa juga disebut pasta ekonomis Ini rasanya Sangat enak sekali Menurut saya Bisa juga sebagai Menu go food Baik langsung saja kita mulai Yang pertama kita didikan air Kemudian kita masukkan 3 sindok makan minyak goreng Nah untuk minyak Yang seperti ini ya teman-teman Atau merek lain bisa Kita rebus Atau kita Masak hingga minyak lunak Ya teman-teman Jangan lupa untuk diaduk Sementara itu kita siapkan Bawang putih Daun bawang Bawang pumbay Keju parut Garam Gula Tomat Yang saya potong Dadu kecil Kemudian telur Saus tomat Dan juga Saus spaghetti ya Yang pertama Kita Goreng dulu Telurnya Kita potong-potong Kecil seperti ini ya teman-teman Sementara mie direbus ya ini Kita bisa buat sausnya Kemudian Kita tumis Bumbunya Atau bahan-bahan lain Masukkan bawang putih Kita tumis Hingga mateng Lalu kita masukkan Bawang pumbaynya Atau bawang merah besar Ya ini teman-teman Tumis hingga sedikit layu Nah ini sudah mulai layu Kita bisa Masukkan Tomatnya Ini tomat cincang Saya pakai Tiga buah kecil ya teman-teman Kemudian kita masukkan Saus tomatnya Ini idealnya pakai Dua sendok makan ya teman-teman Ini saya menguranginya Pasnya Dua sendok makan Namun ini sudah Lumayan enak Tambahkan Dua sendok makan Saus spagetti Kemudian kita aduk kembali Masukkan Masukkan 200 ml air Kita tutup Agar tomatnya lunak ya teman-teman Karena ini versi ekonomis Jadi saya tidak menggunakan daging ya teman-teman Namun jangan khawatir Rasanya tetap enak Kemudian kita masukkan telurnya Maaf tidak Terekam ya teman-teman Kemudian masukkan Keju parutnya Saya pakai sedikit saja Kurang lebih Tiga sendok makan Ini untuk menambah rasa gurih Walau ekonomis tetap enak Masukkan gula pasir Dan juga garamnya Kemudian masukkan cabai Ini opsional Jika dijual lagi Boleh membuat Dua Saus Yang satu pedas Dan yang satu Tidak pedas Kemudian setelah Minyak Luna Kita bisa tiriskan Dan saus juga sudah siap Ini merebus minyak Jangan terlalu Lembek ya teman-teman Cukup Matang saja Kemudian Ini tinggal kita Masukkan saja Kecilkan api Sampai yang Paling kecil ya Kita aduk sebentar Kemudian kita matikan Nah ini sudah Siap Cukup mudah sekali bukan Oke demikian tadi Resep yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Jangan lupa like Comment Share Dan juga subscribe Nantikan ide terbaru Dari saya lagi Insya Allah Besok ya Ini kita bisa Mengemasnya Menggunakan Plastik Nah seperti ini Plastik pok ya teman-teman Kita bisa menjualnya 7 sampai 10 ribu rupiah Per Kotak Seperti ini ya teman-teman Oke Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh